Conver B-36 Beastmaker Adalah pesawat bombom strategis yang dibangun oleh Conver Dan dioperasikan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat Pada tahun 1949 hingga 1959 B-36 adalah pesawat bermesin piston Yang diproduksi secara massal terbesar yang pernah dibuat Dengan daya jelajah sejauh 16.000 km Dan pilot maksimum 33.000 kg B-32 adalah bomber pertama di dunia Dengan kemampuan jelajah antarpenua dalam sekali pengisian bahan bakar Dengan kemunculan Mikoyan Gurevik MiG-15 Dalam pertempuran di Korea Utara pada tahun 1950 Pembom yang digerakkan oleh baling-baling dianggap usang Untuk digunakan sebagai senjata ofensif strategis Akhirnya, ia digantikan oleh Boeing B-52 Stratofortress Yang pertama kali mulai beroperasi pada tahun 1955 Asal usul lahirnya Confer B-36 Peacemaker Dimulai pada awal tahun 1941 Ketika itu, Perang Dunia Kedua sedang berkecamu di Eropa Dimana Amerika memiliki kekhawatiran akan jatuhnya Inggris ke tangan Jerman Padahal saat itu, Amerika tidak memiliki bomber yang memiliki daya jelajah pulang pergi dari Amerika ke Jerman Menyadari tentang kebutuhan bomber dengan daya jelajah lintas Eropa Pada tahun itu juga, Amerika memberikan penawaran kepada industri aviasinya Untuk membuat pesawat bomber Dengan persyaratan memiliki kecepatan tertinggi 720 km per jam Kecepatan jelajah 443 km per jam Mampu terbang dengan ketinggian 14.000 meter lebih Dan jangkauan maksimumnya adalah 19.000 km Namun, persyaratan ini dianggap terlalu ambisius Melebihi teknologi yang ada pada saat itu Sehingga pada tanggal 19 Agustus 1941 Jarat tempuh pesawat direvisi menjadi 16.000 km Kecepatan jelajahnya antara 390 sampai 480 km per jam Dan ketinggian terbangnya 12.000 meter Ketinggian terbang ini dianggap sudah efektif Mengingat itu adalah jangkauan maksimum senjata anti-tank milik Nazi Jerman Kecuali meriam Flak 40 berukuran 128 mm yang jarang digunakan Namun, hanya dua kontraktor yang tertarik untuk menjawab panggilan ini Yaitu Boeing dan Convert Dimana perusahaan ini dibentuk pada tahun 1943 Melalui penggabungan Consolidated Aircraft Dan Full-T Aircraft Lalu pada tahun 1953 Mereka dibeli oleh General Dynamics 15 juta USD Dengan 800.000 USD Untuk penelitian dan pengembangan Awalnya, kemudian namanya diubah menjadi B-36 Untuk menghindari kebingungan dengan Northrop YB-35 Tetapi, karena Perang Dunia Kedua semakin berkecamuk Pengembangan B-36 harus mengalami penundaan Ketika Amerika Serikat memasuki Perang Dunia Kedua Convert diperintahkan untuk meningkatkan produksi B-24 Liberator Otomatis, hal ini memperlambat pengembangan B-36 Peacemaker Mockup awal B-36 baru selesai pada bulan Juli 1942 Namun, proyek ini terganggu oleh penundaan Yang disebabkan oleh kurangnya bahan baku dan tenaga Program B-36 kemudian mendapatkan kembali daya tariknya pada tahun 1943 Ketika Angkatan Udara Amerika semakin membutuhkan Pembom jarak jauh untuk kampanye di Pasifik Hal inilah yang menyebabkan pesanan untuk 100 pesawat Sebelum prototipnya selesai diuji Untuk mengatasi masalah ini Para peranjang dikonfer akhirnya menghasilkan pesawat raksasa Yang jauh melebihi ukuran pembom yang ada B-36 memiliki saib besar yang memungkinkan ketinggian jelajah Di atas jangkauan pesawat tempur dan artileri anti-pesawat Untuk membantunya meraih daya jelajah dan ketinggian yang diinginkan B-36 dibekali dengan sistem propulsi unik Di mana terdapat 6 mesin radial Waps Mayor 28 silinder Pratt & Whitney R4360 Yang dipasang dalam konfigurasi yang tidak biasa Di mana tata letak paling-paling berada di belakang sayap Konfigurasi ini dianggap dapat mencegah turbulensi paling-paling Yang mengganggu aliran udara di atas sayap Tetapi sayangnya konfigurasi ini dapat menyebabkan mesin terlalu panas Karena aliran udara yang tidak mencukupi di sekitar mesin Yang mengakibatkan kebakaran mesin dalam pesawat Tetapi mulai versi B-36D Konfer menambahkan sepasang mesin jet General Electric C47-19 Yang digantung di dekat ujung setiap sayap Akibatnya B-36 dikonfigurasi memiliki 10 mesin 6 mesin paling-paling radial dan 4 mesin jet Yang memberinya slogan 6 turning and 4 burning Atau 6 putaran dan 4 pembakaran Jet pot tambahan ini tentunya sangat meningkatkan kinerja lepas landas dan kecepatan Dalam penerbangan jelajah normal Mesin jet akan dimatikan untuk menghemat bahan bakar Dan saat mesin jet dimatikan Kisi-kisi menutup bagian depan pot untuk mengurangi hambatan Dan untuk mencegah masuknya kotoran Sebagai bomber kelas berat B-36 dirancang memiliki 4 teluk bom Yang dapat membawa beban hingga 39.600 kg Atau 10 kali lebih besar dibandingkan Boeing B-17 Dalam semua hal kecuali kecepatan B-36 bisa dikatakan menyamai Tu-95 Soviet Yang mulai diproduksi pada tahun 1956 Dan masih aktif hingga hari ini Dan dua turut yang ada di ekor dan hidung Setiap turutnya dilengkapi dengan 2 meriam 20 mm Prototipe pertama XB-36 terbang pertama kali pada tanggal 8 Agustus 1946 Namun saat itu kecepatan dan jangkauan prototipe gagal memenuhi standar yang ditetapkan Karena mesin yang dibutuhkan belum tersedia Setelah menjalani beberapa perbaikan B-36 versi produksi mulai masuk ke dinasan pada tahun 1948 Dalam perkembangan B-36 Bomber ini tak lepas dari perselisian internal antara Angkatan Udara dan Angkatan Laut Amerika Karena masalah yang terjadi dengan B-36 pada tahap awal pengujian pengembangan dan kemudian dalam layanan Beberapa kritikus menyebut pesawat ini sebagai kesalahan miliaran dolar Angkatan Laut Amerika Serikat juga melihatnya sebagai kesalahan yang sangat mahal Dan mendesak Kongres untuk mengalihkan dana B-36 ke kapal induk dan pembom nuklir berbasis kapal induk khususnya Perawatan B-36 sendiri memang tergolong rumit Dimana mesin Warps Mayor memiliki kebutuhan minyak pelumas yang begitu tinggi Perawatan normal lainnya terdiri dari langkah-langkah yang begitu membosankan Seperti mengganti 56 busi pada masing-masing dari 6 mesin Dengan demikian, setiap servis diperlukan setidaknya penggantian sebanyak 336 busi Ukuran B-36 juga terlalu besar untuk muadi sebagian besar hanggar Terlebih lagi, walaupun B-36 memiliki jangkauan jauh Namun ia perlu ditempatkan sedekat mungkin dengan target musuh yaitu Soviet Ini berarti, pesawat tersebut sebagian besar berbasis di lokasi cuaca ekstrim di Alaska Karena pemeliharaan harus dilakukan di luar ruangan Sebagian besar kru terpapar suhu yang sangat dingin Sehingga awak darat beresiko terpleset dan jatuh Ia digantikan oleh Boeing B-52 Stratofortress Yang pertama kali mulai beroperasi pada tahun 1955 Ada dua faktor utama yang membuat keusangan B-36 Beastmaker Makin nampak jelas Yaitu kurangnya kemampuan pengisian bahan pakar udara Dan kecepatannya yang lambat Sehingga membuatnya rentan terhadap pesawat pencegat Dan mengurangi kemungkinannya mencapai Uni Soviet Bagi kalian yang menyukai video ini Jangan lupa untuk komen, like, dan juga subscribe apabila belum Terima kasih sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir Saya Master Militari dan terima kasih Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini